Untuk memupuk kerukunan umat beragama, kemenak menggiatkan program prioritas diantaranya moderasi beragama. Moderasi beragama masuk dalam tujuh program prioritas kemenak karena Indonesia merupakan negara majemuk yang berbeda suku budaya dan agama. Maka harus dibingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan program moderasi beragama agar satu sama lain saling menghormati dan saling menghargai. Sementara itu dalam transformasi digital, kemenak juga memiliki super apps pusaka mobile. Aplikasi ini adalah wujud pelayanan kepada masyarakat yang dapat diakses di mana saja. Di bidang pesantren, Kanwil Gemenak Jabar sejak 2021 hingga 2023 juga sudah memberi bantuan inkubasi bisnis kepada 814 pesantren. Di bidang sertifikasi halal, Jabar menempati peringkat pertama karena terbanyak UMKM yang sudah bersertifikat halal yakni mencapai 382.385 UMKM. Untuk pelayanan ibadah haji tahun 2024 mendatang, pemberangkatan akan lebih banyak dari Bandara Kertajati. Kuota jemaah haji tahun 2023 sebanyak 41.442 jemaah. Moderasi beragama itu kami berikhtiar berupaya supaya bisa diterima dan dilaksanakan semua masyarakat. Bahkan sekarang sudah masuk ke intansi yang lain. Komprasih moderasi beragama Asia Afrika dan Amerika Latin. Artinya bahwa program kementerian agama terkait dengan moderasi beragama itu bukan hanya diterima di dalam negeri, di Indonesia, tapi juga diterima di luar negeri.